... Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi, turut hadir dalam pembukaan PON 20 Papua 2021 yang langsung dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Stadion Lukas 6B. Didampingi Kadispora Sumbar, Deddy Dian Taulani dan Ketua Umum Konis Sumbar, Agus Suardi, langsung mengunjungi Dion Saputra, atlet cabang olahraga Muay Thai Sumbar, di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Doyobaru, Kabupaten Joyapura. Dion Saputra mengalami cedera pada bahu kiri dan patah tulang metakarval usai menghadapi petarung asal Jawa Barat Rian Rinaldi di fase semifinal. Usai membesuk Dion, Audi sangat apresiasi apa yang telah dilakukan Dion dan rekan-rekannya di Muay Thai. Audi juga berterima kasih kepada tim pelatih Muay Thai karena bisa teliti melihat kondisi atlet dan memutuskan untuk melempar handuk. Keputusan yang tepat diambil oleh tim pelatih karena sudah melihat kondisi atlet yang tidak memungkinkan, tapi itu adalah bukti Dion ingin memperjuangkan nama Sumbar. Semoga Dion cepat pulih dan bisa berprestasi jauh dari saat ini. Sementara itu pelatih Muay Thai Sumbar, Arief Rahman Nasir, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Barat Gaira Sudeh Yowari untuk melihat kondisi atletnya. Kunjungan Wakil Gubernur, Kadis Pora, dan Ketua Konis Sumbar karena sudah menyempatkan waktu melihat kondisi Dion. Kedepannya dengan kunjungan ini, Dion segera pulih dan bisa mempersiapkan diri untuk pondi Aceh berikutnya. Kita habis mengunjungi Dion, salah satu atlet Muay Thai Sumatera Barat di rumah sakit RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura. Dion alhamdulillah berhasil menyembahkan perunggu walaupun memang tidak mencapai targetnya karena cedera. Jadi memang kita sangat apresiasi, kita hargai sekali perjuangan Dion pelatih memutuskan memang untuk memperhanduk karena kondisi yang tidak memungkinkan, tapi itu adalah bukti dari perjuangan Dion untuk membawa nama baik Sumatera Barat. Semoga Dion cepat pulih dan ke depan bisa berprestasi jauh lebih baik dibanding saat ini. Dari Papua, Tim Liputan Ainews melaporkan.